Aujubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini, Sahlan Nah, so guys, buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dan Sabang sampai Marokai Dan buat sebuah-sebuah serumpun aku di mana-mana pun gelap rada Terima kasih aku ucapkan sebanyak banyak ya guys Sudah menonton dan klik video aku dan menonton aku sampai sejauh ini Oke, nah jadi aku ingetin lagi bagi teman-teman semuanya Stay safe, stay at home gitu ya Jangan menyibukkan diri ke suatu hal yang tidak penting-penting banget Kalau memang perlu-perlubang untuk keluar Kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu Nah, dan aku ingetin lagi satu hal yang amat penting bagi teman-teman aku Bagi kalian yang jomblo, pertahankan jomblo, karena jomblo itu adalah suatu hal yang Ya, yang sangat menyedihkan Oke, nah jadi di video kali ini kita akan coba react dari permintaan subscriber channel ini Salah satu follow Instagram aku gitu Nah, jadi dia kirimkan aku sebuah link setelah aku klik linknya Nah, jadi ini dari channelnya TP Jawi Nah, yang berjudul kubur taman pertama di Malaysia Jadi aku juga merasa penasaran seperti apa sih kubur taman di negara Malaysia gitu ya Karena ya kalau masalah kubur gitu, itu adalah tempat terakhir kita gitu Ya, menurut salam sih biasa-biasa aja gitu Jadi kita mau lihat apa sih yang membuat tertariknya ya taman kubur di negara Malaysia ini gitu ya Jom langsung aja kita tonton video 3, 2, 1 Let's and we go boom Assalamualaikum, selamat datang ke Rotusakina Nah, nanti aku juga akan terangkan bagaimana kuburan di Indonesia ya Jadi agar satu sama lain bisa saling mengetahui gitu Wow, rapi banget cuy Ini kuburan-kuburan tempat pahlawan atau gimana ya Rapi bener sih Rapi bersih Ditata dengan Apa namanya Jadi pada hari ini Dengan rata gitu Oh, Raudatul Sakina Tanah Pekuburan Islam, Raudatul Sakina Untuk mengenali dan juga menerapasti segala kemudahan yang berada di sini Jom, kita ke pejabat Ok Ok, jadi dalam Beliau katanya adalah seorang pengurus katanya Kita ada pertama sekali bilik mesyuarat Ok Dan sebelah bilik mesyuarat, kita ada pejabat pengurusan Dan di seberang pula kita ada ruang pejabat lain Dan juga Dewan Serba Guna Dalam kompleks pejabat ini Ok Jadi di dalam rumah itu ada tempat Sendiri kita Di ruang pejabat ini Kita ada dua orang kaki tangan daripada Jabatan Agama Islam Iluah Perstuan Iaitu saya sendiri sebagai penyelia Dan juga Ustaz Nawawi sebagai pembantu penyelia Di sini kami mengoperasikan Penaftaran jenazah Dan juga tempahan kepuk pusara lah Ok So di sini adalah pejabat pengurusan Sekarang kita berada di bilik pengurusan jenazah Dalam kawasan Noto Sakina Ok jadi, jom ikut saya Ok, di dalam ini Kita ada tempat mandi jenazah Di mana jenazah akan dimandikan di sini Ok Dan selepas dimandikan di sini Jenazah akan dibawa ke sini Untuk di kafankan Ok, selepas di kafankan Terus dibawa ke surau Surau lelaki untuk disolatkan Dan seterusnya akan dibawa ke tanah perkuburan Oh iya 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 Ok Ok, tunggu sebentar Nah jadi di sini itu Satu ruangan rumah Misalkan satu rumah gitu kan Itu lengkap dengan fasilitas Untuk tempat permandian mayat Untuk meng kafani Dan mensolatkan Wow Keren sih Dan di sekitarnya adalah Kuburan-kuburan Untuk di kebumikan gitu ya Wow Setelah dimandikan di kafani Disolatkan langsung angkat Jupp Ok, langsung masuk ke pusaran ya Ok So di sini kalau tuan-tuan lihat Kita ada peralatan-peralatan Ataupun kelengkapan Untuk pemandi-pemandi jenazah Yang menguruskan Ataupun memandikan jenazah Dan mengafalkan jenazah di sini Yang pertama kita ada Glove sarung tangan Yang kedua kita ada Pelitup muka Dan juga kita ada apron Jadi benda-benda ni adalah perlu Sebagai langkah berjaga-jaga Kepada pemandi jenazah Untuk memandikan jenazah Dalam keadaan selamat dan selesa Ok, sekarang kita berada di Surau Lelaki Rotus Akina Surau Lelaki Di mana boleh memuatkan dalam Sekitar 20 orang Kalau tak ada penjarakan Tapi kalau ada penjarakan Dalam separuh daripada kapasiti lah Ok, seterusnya kita akan Pergi ke kawasan Papan Kepuk Sementara Di sini Di mana penggali kubur kita Selain menyediakan Lubang asas dan lahat Di kubur Mereka juga dikehendaki Menyediakan Ataupun memaku Dan memasang Papan Kepuk Sementara Di mana Papan Kepuk Sementara ini Akan dipasang di kubur-kubur Yang baru Di mana jenazah yang baru Dikebumikan Akan dipasangkan Dengan Kepuk seperti ini Untuk bagi Kemas dan cantik Lokasi dan landscape Kubur mereka Ok, di sini Seperti mana yang tuan-tuan lihat Adalah lot kubur Ataupun kawasan Petak Kubur Yang belum digunakan lagi Tapi kita telah pun Menandakan Dengan batu-batu lot Yang telah ada di sini Supaya apabila Digunakan nanti Susunan jenazah Yang akan dikebumikan di sini Akan lebih teratur Dan tersusun Ok So sekarang kita berada Di petak P81 Ok, di mana Petak P81 ini adalah Petak khas Untuk mengebumikan Jenazah Yang dijangkiti Ataupun jenazah Covid-19 Ok, di sini Kita ada bahagi Dua seksyen Di mana Di sini Adalah jenazah Wanita Dan di hujung sana Jenazah lelaki Kita bagi dua Ok Oh, ya dipisah Kalau tuan-tuan lihat Kita ada Ok, tunggu sebentar Di sini itu Kita lihat Ini dipisah ya Ada tempat Ada kawasan kuburan wanita Dan ada juga Kawasan kuburan Untuk Laki-laki gitu ya Ok, nanti di akhir video Aku akan terangin Bagaimana kuburan Di Indonesia juga gitu Jadi satu sama lain Bisa saling mengetahui gitu ya Ok Kita ada 100 Kita ada 100 Lebih Apa ni 134 Maximum Lot kubur Jadi boleh memuatkan 134 jenazah Di sini Ok, di sini Telah pun Dikebumikan Seramai 13 jenazah Perempuan Yang mana jenazah ini Ialah jenazah Yang telah dijangkiti Dengan COVID-19 Ataupun kematian Yang diakibatkan oleh COVID-19 Jadi Untuk jenazah perempuan Kita ada 13 jenazah Dan di lelaki Untuk rekod kita Dalam 10 jenazah lelaki Telah dikebumikan Jenazah COVID-19 Di petak khas P81 Yang di mana Dikhaskan untuk Dikebumikan Jenazah COVID-19 Sekarang ini Kita berada Di kawasan kubur Di mana Di belakang saya ini Adalah Petak-petak kubur Yang telah digunakan Ok, di sebelah kanan saya Kita ada Petak perempuan P94 Dan di sebelah Kiri saya P97 juga Petak perempuan Di mana kita boleh Membezakan Kubur perempuan Dengan kubur lelaki Berdasarkan kepada Batu nisan dia Di mana Kalau batu nisan Bentuk pipih dan rata Seperti inilah Kubur Jenazah perempuan Dan kalau Batu nisannya Berbentuk bulat Itu kubur untuk Lelaki Jom Wow Jadi ada Perbedaan ya Antara batu nisan Lelaki dan batu nisan Jadi di sebelah kanan ini Rapi 97 Petak kubur perempuan Yang telahpun penuh Jadi kita boleh lihat Kebanyakannya Telahpun ada Batu nisannya Dan kepuk pusaranya Sendiri Wow Bisa tertata gitu ya Dan untuk Landscape Dan juga Segala Tanaman-tanaman Ataupun tumbuhan Yang berada Di Kubur Rotor Sakina ini Telahpun Dikawal selia Dan dijaga oleh Kontraktor Pembersihan kita Yang dilantik oleh Jawi Sendiri Di Rotor Sakina Waris Sekiranya Ingin membuat Batu nisan Dan juga Kepuk Perlulah Berurusan Dengan pejabat Pentadbiran Di mana Di sini Segala batu nisan Dan juga Kepuk pusara Telahpun diseragamkan Semuanya Agar nampak sama Dan tiada beza Dan juga Nampak lebih cantik Dan tersusun Jadi Untuk batu nisan Kita Di bahagian kepala Kita ada Nama Arwah Tarikh lahir Dan tarikh mati Di mana Ada tahun hijrah Dan juga Tahun masihi Dan di bahagian kaki Pula Kita ada Okeykan Nombor lot Kubur Untuk setiap Kubur Yang telah dibuat Batu nisan Wow Bisa serafik itu Men Jadi itu di negara Manasih itu Ada kantor Ada kantor Bisa kita Okey So sekarang ni Kita melawat Ke kubur Di mana Di belakang saya ni Telahpun siap Lubang-lubang asas Di mana Kedalamannya Dalam dua kaki Jadi Ini antara Kelengkapan Yang digunakan oleh Pengali kubur kita Untuk menyediakan Lubang asas Dan juga lahat Di sini Yang pertama Kita ada Cok Okey Cok ni digunakan Untuk kita Buat frame Dan juga bagi Tanah tu rata lah Seterusnya Skop Kita ada skop Dan seterusnya Kita ada Serampang Mata tiga ni Untuk Memecahkan tanah Dan juga batu Okey Dan seterusnya Macam biasalah Kita ada Cangkul Cangkul Jadi Ada empat Peralatan asas Yang digunakan oleh Pengali kubur kita Untuk menyediakan Lubang asas Dan juga lubang lahat Di sini Jadi Ini adalah Lubang lahat Yang telah disiapkan Oleh pengali kubur kita Di mana Jenazah akan tiba Sebentar lagi Untuk dikebumikan Di sini Jadi Ini adalah Lubang asas kita Di mana Di batu ini Adalah Di bahagian kepala Dan seterusnya Kaki dan kiblat Adalah Mengadap di sini Kiblat Okey Jadi pada setiap hari Memang akan ada Jenazah di sini Contoh pada hari ini Setakat pagi ini Dalam pukul 10 lebih Kita sudah ada 5 jenazah berdaftar 2 lelaki 2 perempuan Dan 1 bayi Jadi Setiap hari Pengali kubur Perlu menyediakan Lubang asas Supaya nanti Lubang lahat Akan disediakan Mengikut Waktu yang telah Ditetapkan Kita boleh berjanji Dengan waris Bila jenazah Boleh terikubumikan Mengikut waktu Yang telah kita tetapkan Okey sekarang Kita berada Di petak Kubur lelaki Okey jadi Kita boleh lihat Di mana Batu nisanya Berbentuk bulat Seperti ini Dan juga Macam tadi juga Di kubur lelaki Di bahagian kepala Di bahagian kepala Akan ada Nama arwah Tarikh lahir Ini bagi perempuan Ini bagi lelaki Dan di bahagian kaki Kita ada Nombolot kubur Yang diukir Di Batu Nisan Okey sekarang Kita berada Di petak Jenazah Ataupun petak kubur Warga asing Di sini Warga asing Warga asing Yang telah meninggal Di mana mungkin Bekerja di sini Ataupun Meletak di Kuala Lumpur Sekiranya meninggal Boleh dikebumikan Di Ratus Sakina Seterusnya kita pergi Ke kemudahan yang berikutnya Di sini Yang terdapat Di Ratus Sakina Iaitu Rumah kaki tangan Ratus Sakina Iaitu Ada dua unit Yang diduluki oleh Penggali-penggali kubur kita Di mana Penggali kubur yang duduk di sini Ialah H11 Kaki tangan kerajaan Di bawah Jabatan Agam Islam Selain daripada Petak kubur Yang dikatakan Baru di sebelah sana Kita juga ada Petak kubur lama Di sini Di mana di sini Kita telah Apa ni Dah penuh Jadi di sini juga Kita ada Seperti mana Papan tanda ni Fasa 3B Dewasa Dimuatkan di sini Jenazah Lelaki dan perempuan Di sini Tak Tak Tersusun Seperti mana di kubur baru Jadi di sini Bercampur antara lelaki dan perempuan Yang pentingnya Yang pentingnya Dalam kategori Dewasa So sekarang Kita berada di petak baby Atau petak bayi P98 Di mana di sini Oh ada yang bayi juga Jenazah bayi Yang gugur dalam kandungan Sehinggalah umur 3 tahun Boleh dikebumikan di sini Dan di sini Jenazah baby Mana-mana Kewarga negaraan Yang tinggal di KL Boleh kebumikan Jenazah bayi mereka di sini Oke jadi Video sudah selesai Bila Ijra'il Datang Memanggil Seluruh tubuh Akan Menggigil Gitu kan Nah jadi ya Setiap manusia akan Gimana ya Merasakan kematian gitu ya Kulu Napsin Ja'ikatul Maut Setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan Kematian gitu Oke guys Nah jadi Setelah aku lihat Video inspecial Saya ternyata ada juga sih ya Kuburan disana itu Campur aduk gitu Bisa dikatakan ya Laki-laki dan si wanita gitu Kuburan laki-laki dan wanita itu Dicampur gitu ya Tapi Salam-salut sih Salam-salut dengan tata Cara beliau gitu kan Dengan teratur sebuah kuburan gitu Dan ada perbedaan Kuburan wanita dan kubur laki-laki gitu Kuburan wanita tadi kan Dengan sebuah batu yang peta Dan kuburan laki-laki adalah Sebuah batu yang Agak bulat gitu ya Bulat Meruncing ke atas gitu Nah jadi di Indonesia Ya Kuburan itu ada sih kuburan Tapi Kalau masalah batu nisannya sih Ada juga yang memakai batu nisan Dan ada juga Sebagian memakai Hanya selai kayu gitu Dari Dari kepala Dan juga bagian kaki Itu dipakai batu Dan juga Di atasannya itu Dipakai batu Batuan putih gitu Nah jadi kalau di Indonesia Nah jadi kalau di Indonesia itu Memang ya kebanyakan sih Campur gitu ya Yang mana kebanyakan Campur itu adalah Sepasang suami dan istri Campur suami dan istri Suami dan istri gitu Nah yang salah-salah disini itu Di Roda Tosakinah itu Ada ya Dibina juga untuk Kuburan anak-anak gitu Nah dan Salahnya sih rapi banget gitu ya Nah dan yang terpenting adalah Bagaimana cara kita Untuk husnul khatimah Kembali kepada Allah gitu ya Oke nah jadi Sampai disini video ini Bidang kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan salah dan salah Silahkan luruskan di dalam komentar Dan bagi teman-teman semuanya Untuk next react video apalagi Silahkan komentar juga di bawah Atau bisa langsung DM Salhan melalui Instagram Karena kita bisa saling tukar pikiran Dan saling mengenali Satu sama lain Tak kenal makanya Tak sayang makanya Tak cinta gitu ya Nah jadi bagi lain jomblo Silahkan berkumpul terus Di channel ini Oke nah jadi sampai disini video ini Bidang kurang saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Jangan lupa juga Kuatkan ukhwa kita di Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman Menghargai satu agama dan agama lainnya gitu ya Lawan permusuhan Menjadi sebuah perpaduan Lawan perselisihan Dengan cara saling tolong menolong Indonesia dan Malaysia See you in the next video Bye bye